Halo adek-adek, masih bersama Kak Isan disini, mari kita bersama-sama melanjutkan materi pembahasan tentang fisika seri optik ini. Ini adalah video part keempat, di mana ini adalah video lanjutan daripada video seri optik sebelumnya. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, silakan menonton dulu agar dapat memahami dengan mudah isi materi yang nanti akan saya jelaskan. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Nah, pada part keempat ini kita akan membahas masih tentang pembantulan, tetapi kita akan membahas tentang pembantulan pada cermin cembung. Nah, mari kita mulai sama-sama ya. Nah, pertama tentu saja pertanyaan kita adalah apa itu cermin cembung ya. Nah, cermin cembung sendiri ini adalah cermin lengkung ya. Cermin lengkung yang memiliki bagian luar yang dapat memantulkan cahaya ya. Nah, cermin lengkung, saya tulis dulu. Nah, jadi cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Nah, cermin cembung sendiri ini biasa disebut sebagai cermin negatif ya. Nah, cermin negatif atau bisa juga disebut sebagai cermin divergen. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pada cermin cembung nilai fokus ya itu bernilai negatif dan juga R-nya juga bernilai negatif. Nah, karena sifatnya seperti ini, nah tentu saja sifatnya berbeda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung ya, itu kan sifatnya adalah mengumpulkan sinar ya. Nah, sebeliknya pada cermin cembung ini dia menyebarkan sinar. Nah, menyebarkan sinar dia atau divergen tadi. Nah, itu adalah sifat utamanya. Kemudian untuk manfaatnya, nah manfaatnya ini biasa dipakai pada spion ya, kaca spion. Spion itu kan biasanya seperti apa ya, agak melengkung keluar ya. Nah, kemudian selain itu dipakai pada tikungan. Biasanya ada kaca tuh ya, di tikungan-tikungan tajam. Nah, kacanya yang dipakai itu juga kaca pada cermin cembung. Kemudian kamu juga bisa melihat pada tempat-tempat parkir biasanya. Nah, ini sering sekali dipasang cermin cembung. Oke, kemudian bagaimana sih bagian-bagian daripada cermin cembung ini sendiri? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sekarang saya sudah punya cermin cembung nih. Nah, jadi lengkungannya seperti ini ya. Nah, sama seperti cermin cekung, dia tentu saja punya fokus dan pusat kelengkungan cermin. Di sinilah namanya F-nya dan M-nya. Nah, biasanya bayangannya, benda ya, benda kita letakkan di depan cermin. Setelah terkena sinar, cahaya, dia mengantul nanti. Nah, maka bayangan akan terbentuk di sekitar O dan F ini. Bayangan terbentuk di sini ya. Nah, jadi ini nanti ada bayangan di sini. Nah, bayangannya terbentuk di ruang antara O dan F ini. Nah, bayangan yang terbentuk sendiri pada cermin cembung ini berbeda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung, dia tergantung pada posisinya di mana benda berada, ruangnya ya. Sementara pada cermin cembung, ini sifat bayangannya sudah jelas. Sifatnya cuma satu nih, maya, tegak, dan diperkecil. Nah, itulah alasan kenapa cermin cembung dipakai pada kaca spion nih. Jadi, kamu bisa melihat, misalkan kamu naik motor, di belakang kamu ada truk yang besar. Truk itu akan bisa masuk dan muat di dalam kaca spion kamu. Nah, beda dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung, malah nggak kelihatan nanti samping besarnya dia bisa di sana. Nah, jadi itulah alasan kenapa dipakainya cermin cembung. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana tentang rumus ya. Nah, rumusnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama sebenarnya dengan cermin cekung, rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung itu juga berlaku kembali pada cermin cembung. Nah, hanya saja yang terjadi perbedaan itu pada fokus dan R-nya. Fokusnya sekarang bernilai negatif, R-nya juga bernilai negatif. Jari-jari kelengkungan dan fokus ini bernilai negatif. Kalau kalian ingat, kemarin rumus dari cermin cekung itu kan 1 per F sama dengan 1 per S ya, ditambah 1 per S aksan. Nah, perbedaannya hanya ditambah minus di sini. Nah, sama juga yang rumus yang kedua adalah 2 per R, atau ya, 2 per R, 1 per S ditambah 1 per S aksan. Nah, di sini R-nya juga harus bernilai negatif. Oke, jadi sama ya. Nah, kemudian antara hubungan R dan F, kalian sudah tahu ya, kemarin juga sama, sudah tahu. Kemudian ada juga mengenai perbesaran bayangan. Nah, perbesaran bayangan juga tetap sama, di mana M itu adalah minus S aksan per S sama dengan H aksan per H. Nah, kemudian tanda mutlak. Nah, ini tetap sama nih, berlaku juga di sini. Ada cermin cembung. Nah, biar nggak lupa, satu tadi ya, yang S juga, kita tulis aja deh, supaya biar nggak lupa. Oh, fokusnya, sorry, 2f ya, itu sama dengan R ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, keterangan ya, keterangan saya tulis di sini nih. Keterangan. Oke, sudah saya tulis nih. Nah, kemudian jangan lupa juga, sama seperti cermin cekung, tentu saja ada perjanjian tanda ya. Nah, perjanjian tandanya sebenarnya sama nih. Bahwa, kita lihat S aksan itu, kalau dia positif, maka ini bayangannya nyata ya. Nyata atau di depan cermin. Sementara, jika dia S aksannya negatif, nah, ini berarti maya dan di belakang cermin. Oke, ini sangat-sangat jelas ya. Nah, kemudian kita coba akan menggunakan sinar istimewa, sama seperti cermin cekung, sinar istimewa untuk melukiskan bayangan pada cermin cembung. Yuk, kita coba langsung sama-sama. Nah, sama seperti cermin cekung, kita tentu saja harus berkenalan dulu dengan sinar istimewa yang ada pada cermin cembung ya. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung, ini ada tiga juga. Oke, saya tampilkan buat kalian nih. Oke, saya sudah punya tiga sinar di sini ya. Ini saya namakan A, ini yang B, ini yang C. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini ceritanya, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi, dari sini dulu ya. Nah, setelah mengenai benda, dia dipantulkan nih. Dipantulkan ke atas sana. Nah, arah sinar pantul ini, ini seolah-olah, jadi seolah-olah ya, seolah-olah datang dari titik fokusnya. Nah, jadi ini fokus di sini nih. Ini M, sama lain juga ya, ini fokus, di sini ada M. Ini juga fokus, di sini ada M, biar kelihatan lebih besar. Nah, jadi seolah-olah dipantulkan, atau datang dari titik fokusnya ini, jadi barulah naik ke atas. Nah, yang kedua, kebalikannya nih. Nah, sinar datang menuju fokus, jadi menuju fokus ini, menuju fokus, kemudian baru dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, kemudian yang ketiga, ini dia sinar datang menuju pusat kelewangan cermin, kemudian dipantulkan lagi sini. Nah, garis yang putus-putus ini, ini dia akan menentukan nanti bayangan yang akan terbentuk. Sama seperti yang kemarin, untuk melukiskan bayangan pada cermin jembung, itu kita cukup menggunakan dua sinar saja, entah A dengan C, atau B dan C, misalkan seperti itu. Oke, sekarang coba kita akan gambarkan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin jembung nih. saya akan menggunakan dua sinar, yang saya akan pakai sinar ini, sinar A, dan sinar C. Jadi kita coba lihat bagaimana pembentukan bayangannya. Baik, yang pertama, saya akan coba gambarkan ini dulu ya, yang A. Nah, dia pertama menuju cerminnya, kemudian langsung ke fokus ya. Nah, jadi supaya tidak salah, kamu gambarnya seperti ini. Nah, kamu arahkan seperti ini. Oke, kemudian dipantulkan ke sana. Nah, garis yang di sini, ini seharusnya garis putus-putus nih. Kita putus-putuskan saja ya. Oke, yang kedua, nah, kita akan gambarkan lagi, menggunakan sinar yang ketiga nih ya. Jadi, pertama dia datang, oke, sebentar. Nah, dia datang ya, dari sini setelah terkena itu, langsung menuju ke sini. Nah, kemudian, supaya jelas, kita yang di belakang cermin, kita buat putus-putus ya. Oke, supaya kalian tidak bingung, nah, ini saya gambarkan nih. Jadi, ke sini, naik ke atas, yang ini, datang ke sana, kemudian dipantulkan lagi, gini ya. Nah, kemudian, kalau kalian perhatikan, di antara perpotongan, perpanjangan sinar pantul, ini ada yang bertabrakan nih, berapa namanya, bersatu di sini ya. Nah, di sinilah terbentuknya bayangan pada cermin cembung. Oke, kita gambarkan ya. Nah, bisa kalian lihat, bayangan yang terbentuk, ya. Bayangan yang terbentuk adalah jauh lebih kecil nih, dan juga letaknya di antara O dan F, sama seperti teori kita tadi. Nah, karena dia terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul, nah, perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka ini disebut bayangan maya. Nah, kemudian karena ini tidak ada terbalik ya, tidak ada di balik-balik nih gambarnya, berarti dia tegang. Nah, kalau kalian perhatikan juga, tingginya, tinggi daripada bayangannya ini, jauh lebih kecil dibandingkan tinggi bendanya. Ini benda asli ya, ini benda, ini bayangan nih. Nah, bayangannya, juga ini menyimpulkan bahwa bayangannya di sini adalah di perkecil. Oke, perkecil. Nah, seperti itu. Simpulannya adalah ini ya. Oke, bisa dipahami untuk menggambar menggunakan sinar istimewa. Lalu, dapatkah kita menggambar bayangan tanpa menggunakan sinar istimewa? Jawabannya tentu saja bisa. Nah, bagaimana caranya? Coba kita bahas sama-sama. Nah, sama seperti cermin cekung, kita juga harus menggunakan aturan atau hukum dari Sinellius. Nah, kalian masih ingat ya, Sinellius, dia mengatakan bahwa sudut data dan sudut pantul itu harus sama. Nah, jika kalian ingin menggunakan menggambar tanpa sinar istimewa, kalian harus ingat nih, hukum yang ini nih, bahwa TTI sama dengan TTR. Nah, dan dua rumus lainnya, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sinar datang tegak lurus terhadap cermin juga dipantulkan kembali. Nah, kalian juga harus tetap ingat yang itu. Tapi pada dasarnya, yang paling penting adalah yang ini. Oke, bagaimana caranya? Kita coba gambar sama-sama. Baik, yang pertama, saya akan mencoba menggambarkan ceritanya sembarang ya, arahnya ke sini nih. Oke, ke sini ya ceritanya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus menggambar yang kedua adalah garis normalnya. Di mana garis normal ini, ini adalah seolah-olah datang dia menuju ke titik pusat kelengkungan. Jadi, bagaimana caranya? Oke, kita gambarkan di sini ya. Nah, jadi ada satu lagi nih, di sini nih. Nah, ini agak panjang, kita tarik dulu nih panjang. Oke, jadi seperti ini. Nah, supaya mudah, ini kemudian, ini harus kalian bikin putus-putus dulu nih. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya gampang nih. Kan ini sudah kan, sini sudah terbentuk sudut ya. Kira-kira berapa nih ya? 30 atau 35 derajat ya. Nah, selanjutnya, kalian tinggal membuat satu lagi sinar pantung ke sini nih, kira-kira ya. Supaya ini besarnya sama ya. Ini dan ini pasti sama ya, kira-kira ya. Nah, ini kita perpanjang ke bawah. Ya, jadi kita perpanjang ke bawah sini nih. Jadi kita perpanjang saja ke bawah sini. Ya, jadi ini kira-kira satu garis lurus ya. Nah, satu garis lurus. Oke, sudah. Nah, untuk yang sini, kita juga harus gambarkan putus-putus juga nih. Oke, kita gambar putus-putus ya. Oke, sinar yang pertama sudah selesai nih. Nah, sekarang kita lanjut ke sinar yang kedua nih. Ya, sinar yang kedua. Misalkan ini ceritanya ke sini deh. Ceritanya ke sini ya. Nah, kemudian ini juga sama seperti tadi. Dia seharus seolah-olah menuju ke pusat kelungungan. Nah, ini kita gambarkan garis normalnya dulu. Oke, kita gambar garis normalnya seperti ini. Kemudian kita buat putus-putusnya nih. Oke, yang terakhir kita tinggal menggambarkan apa namanya sinar pantulnya. Ini adalah garis normal ya. Nah, kita gambar sinar pantul. Ini kira-kira sudutnya ada 60 derajat ya kira-kira ya. Nah, kita gambarkan nih yang kira-kira sama dengan dia. Kira-kira di sini ya. Ini sudah sama nih besarnya nih. Nah, ini kita perpanjang lagi nih. Nah, jangan nanggung-nanggung. Kita perpanjang saja. Nah, kita perpanjang kira-kira seginilah. Nah, oke. Sudah cukup jelas. Nah, semudian yang garis ini yang perpanjangan ini kita juga bikin putus-putus. Oke, supaya kalian nggak bingung nih ya. Nah, yang putus-putus ini ini kayak saya namangin dulu nih. Ini namanya garis normal. Ini juga garis normal. Nah, ini sinarnya datang ke sini. Kemudian ini pantulnya ya. Sinar pantul. Ini juga sama. Kesina, kesana. Kemudian naik ke atas sini. Nah, kalian harus tahu nih. Ini, satu garis ini adalah garis normal kan tadi ya. Ini garis normal ya. Nah, garis normal. Nah, kemudian yang ini. Yang hitam yang panjang ini. Ini juga garis normal. Nah, sekarang tugas kalian Ini fokus ya tadi ya. Nah, tugas kalian adalah menemukan yang tadi. Nah, yang sinar pantulnya mana? Ini sinar pantul ya. Nah, perpanjangan sinar pantulnya ini kan. Nah, kemudian yang ini juga sama nih. Perpanjangan sinar pantulnya ini kan. Nah, pertemuan diantara dua inilah yang kita gambarkan di mana bayangan itu terbentuk. Jadi, bayangannya terbentuk di sini nih. Ini kan. Ini mereka bertemu di sini nih. Nah, berarti tinggal kita gambarkan bayangannya seperti apa. Oke, jadi bayangannya kita gambar di sini kira-kira seperti ini. Nah, udah deh selesai. Nah, kalau kalian perhatikan ya bayangan yang terbentuk sama kan? Nah, sama dengan yang tadi. Tidak ada perbedaan apa-apa. Nah, karena dia terbentuk dari perpanjangan dari sinar pantul, perpanjangan pepotongan sinar pantul, maka ya, bayangannya juga sama. Manya tegak diperkecil. Nah, kemudian kalian lihat juga tetap berada diantara O dan F ya. Sama seperti sesuai teori tadi. Jadi, tetap sama. Tidak ada perbedaan melukis menggunakan sinar istimewa maupun tanpa sinar istimewa. Memang sedikit agak terlihat membingungkan mungkin menggunakan tanpa sinar istimewa. Tetapi, jika kalian memahami secara baik konsep dari hukum senelius, maka ini sangat mudah sekali bagi kalian. Oke, mudah-mudahan ini cukup membantu yang gambar ini. Nah, terakhir kita coba ke latihan soal ya. Oke, untuk latihan soalnya tidak usah yang susah-susah. Nah, ini ada sebuah soal ya. Saya dapatkan sebuah benda dengan tinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Jika jarak benda adalah 60 cm jaraknya dengan cermin 60 cm tentukan letak bayangan perbesaran bayangan dan juga tinggi bayangan. Nah, nanti coba kita gambar dan juga kita hitung. Oke, yang ditanya kita tulis dulu diketahui ya. Oke, yang pertama itu adalah tinggi hanya 10 ya. Kemudian yang kedua S ya. S-nya adalah jaraknya dengan cermin 60 cm kemudian R-nya nah, R-nya adalah 80 cm berarti fokusnya nah, ini tanpa dikasih tahu kita sudah harus tahu setengah dari R berarti adalah 40 cm ya, karena 80 cm nah, jangan lupa kalian harus tahu bahwa cermin cembung itu F dan R-nya itu adalah negatif nih nah, walaupun dikenal di soal tidak dikasih tahu kalian tinggal tambahkan saja negatif 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 oke, seperti itu ya jadi, didapatkan 80 cm dan 40 cm ditanya nih nah, ditanya letak bayangan berarti letak bayangan itu S-aksel kemudian perbesaran itu M dan tinggi bayangan itu H oke, kita coba hitung satu-satu yang pertama dulu S-aksen nah, kita bisa memakai yang mana aja nih mau pakai R boleh pakai F juga boleh kita pakai yang F saja oke, berarti 1 per min F ya sama dengan 1 per S S ditambah ya kan 1 per S-aksen nah, tinggal kita masukkan nih 1 per F berarti 1 per min 40 ya kan nah, kemudian sama dengan 1 1 per 60 ditambah 1 per S-aksen nah, kalian jangan terkecoh ya ini karena tadi saya tulis rumusnya 1 per min F nah, sebenarnya disini kan sudah kita min kan ya yang min disini maksudnya sama dengan disini jadi intinya ini adalah negatifnya seperti itu oke ya jadi jangan bingung ya kenapa disini min 40 kok disini tidak plus karena ini memang min adalah yang tadi maksud saya seperti itu oke kemudian tinggal kita masukkan saja berarti kita tinggal pindah nih 1 per min 40 nah, karena disini ya disini positif berarti negatif 1 per min 60 ya sama dengan 1 per S-aksen oke, kita samakan dulu penyebutnya nih oke, berapa kira-kira 4 dan 6 berarti 12 ya 120 oke, sekarang 120 dibagi 40 itu adalah 30 ya eh, 120 dibagi min 40 min 3 ya min 3 kali 1 min 3 kemudian disini berarti 120 bagi 60 2 min 2 1 per S-aksen nah, tinggal kita kurangkan berarti min 3 dikurang 2 berarti min 5 per 120 sama dengan 1 per S-aksen oke, saya lanjut disini nih nah, berarti tinggal kita balik link 120 per min 5 ya sama dengan S-aksen per 1 120 dibagi ini berarti min 24 oke, 24 cm sama dengan S-aksen nah, ingat kalau S-aksen ya S-aksennya negatif berarti dia hasilnya ya, udah jelas ya ini ya sifatnya tadi terbukti ya kemudian yang ditanya kedua nih yaitu M kita hitung disini nih M udah cukup nih sampai disini nih M sama dengan S-aksen per S ini minus ya berarti min kita masukkan tuh min 24 per S-nya berapa tadi S-nya itu adalah 60 ya 60 berarti 24 per 60 oke berapa nih kira-kira nih nah sama-sama kita bagi 6 ya kira-kira ya berarti 24 bagi 6 ketemu 4 per 60 10 berarti sama dengan 0,4 kali oke karena 0,4 kali berarti dia di perkecil di perkecil di perkecil 0,4 kali nah kemudian nih lanjut lagi disini ya sudah dapat M kita nanya H lagi sekarang H oke H-nya bagaimana nih H untuk H ya sama M sama dengan H-aksen per H kita masukkan M-nya adalah 0,4 H-aksen per H-nya tadi adalah berapa tadi 10 ya nah 10 kali silang berarti 0,4 kali 10 sama dengan H-aksen berarti H-aksen sama dengan 4 ya 4 cm nah jadi tinggi bayangannya adalah 4 cm udah selesai dah ya kemudian kalau gambarnya ya gambarnya sama seperti tadi tuh berarti nah seperti ini dia diletakkan 10 cm ya disini nah kemudian ada fokus ada R R-nya ada berapa tadi R-nya ada 80 ya ini 80 berarti fokusnya disini 40 nih nah kemudian dia akan terbentuk bayangan 24 cm berarti kira-kira disinilah bayangan terbentuknya seperti ini nanti nah kalian bisa lanjutkan sendiri gambarnya seperti ini oke kira-kira cukup mudah ya mengenai latihan soalnya nah sekarang terakhir kita simpulkan sama-sama hasil pembelajaran kita hari ini oke simpulan deh yang pertama tentang bayangan dulu ya tentang bayangan dia sudah jelas yang pertama bayangannya maya kemudian tegak diperkecil ya simpulan yang pertama kemudian simpulan yang kedua dia bayangan bayangannya terletak di belakang terletak di belakang cermin ya tadi ya di belakang cermin atau S-aksennya negatif kemudian yang selanjutnya apa tadi ya oh ya cerminnya ini F dan R gitu nilainya negatif ya itu selalu kalian ingat kemudian ini juga sifatnya menyebarkan sinar ya menyebarkan sinar oke jadi sifatnya menyebarkan sinar kemudian apa lagi ya simpulan terakhir ya sering digunakan pada spion ya contohnya pada digunakan pada spion dan seterusnya nah ini kesimpulan kita hari ini untuk rumus juga sama tadi ya sudah cukup jelas ya kira-kira demikian saja pembelajaran ini saya kira sudah cukup ya untuk penjelasan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung kali ini nah kita nanti lanjut lagi di video part selanjutnya dimana kita akan membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa oke kira-kira terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi bye bye